Terima kasih. 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 khas. Terima kasih. 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 praktek, apakah dokter ada tinggal terpisah dengan keluarga atau bagaimana pengaturannya untuk memastikan keluarga tidak terpapar dok itulah yang jadi tantangan buat kami kami sebetulnya keluarga kecil, anak dua cucu dua walaupun kecil ini kita enggak satu atap saat ini jadi masing-masing keluarga inti di rumah induk neneknya sama cucunya kami sebagai tenaga medis di satu-satu rumah yang enggak jauh dari rumah induk itu kira-kira 500 meter dari rumah itu jadi kami hanya lewat aja di rumah induk ini rumah paling bilang halo ada cucu di ini ngilangin kangen kita halo sama cucu tapi kita bukan masuk ke rumah itu tapi kita masuk ke rumah yang kira-kira hanya 500 meter dari itu satu rumah lagi jadi tidak serumah dengan anak dan tidak serumah dengan istri ya dok? ya begitulah karena kami sadar bahwa seperti tadi saya bilang bahwa apa yang jadi musuh kita bersama ini adalah corona yang makhluknya enggak terlihat apakah ada di diri saya atau apa ada di lingkungan pada waktu kami di perjalanan atau kami bawa dari rumah sakit jadi kami secara ketat menghindari kontak fisik sesuai anjuran dari pemerintah ya kontak hanya kontak pandangan saja dokter makmur anak-anak tidak melarang ayahnya praktek sebetulnya jujurnya ya mengingat anak saya kebetulan dua-duanya di rumah sakit pusat Sipta Mangun Kusumo disitu ketat ya protokolnya hanya usia-usia yang muda-mudalah yang dengan kondisi fisik masih terima ketahanan tubuh masih bagus mereka ada protokolnya itu kan di sakit pendidikannya kalau di lapangan kami sebagai anestesi itu ada gelar baru kalau anestesi itu walaupun bukan kami orang Tapanuli selalu dapat benar dokter Makmur Muhammad Sima Tupang apa Sima Tupang? benar baru karena kami anestesi operasi bisa pada pagi, siang, sore, malam jadi jadi dokter makmur ini bandel ya sudah dilarang oleh anaknya tapi tetap bandel mau praktek ya kalau gitu saya akan cek nih sama dokter Agung anak dari dokter makmur yang saya sudah hubungi juga dokter Agung saya mau ngadu nih ayah Anda bandel tuh tetap praktek walaupun dilarang dok benar Mbak Nana coba Mbak Nana yang larang deh mungkin dengar kalau anaknya aja gak bisa ngelarang apalah saya bisa ngelarang tapi dokter Agung khawatir ya dok dengan ayah Anda khawatir dong eh mbak khawatir banget makanya dokter Agung masih tersambung dokter Agung waduh padahal saya lagi mau minta dokter Agung marahin ayahnya ini berarti pertanda memang tidak bisa dimarahi dokter makmur sudah kebal ya itu mungkin justru keuntungan bagi bagi saya pribadi karena pisah rumah jadi kan termonitor dengan CCTV itu jadi katakanlah tanggal jam 20 malam saya ada situ yang memang harus ditangani untuk operasi ya tanpa harus minta izin sama anak sama yang lain karena kami sudah selumah sendiri itulah mungkin situasi yang menguntungkan dari kami luar biasa luar biasa walaupun saya bisa memahami kekhawatiran keluarga dokter Makmur terima kasih banyak dokter atas pengabdian dokter tapi kalau bisa jangan terlalu bandel lah dok jangan terlalu sering kabur-kaburan korona ini cepat selesai kita jadi gak dalam suasana mencekam begini amin amin itu doa semua orang amin pemerintah ini dipatuhi oleh masyarakat sehingga penularan di dalam masyarakat ini menjadi cepat terputus rantainya dan cepat selesai kita kembali hidup normal lagi seperti yang sebelum-sebelum korona ini amin amin ya Rob itu doa semuanya terima kasih banyak dokter Makmur saya ingin ke dokter Findi tadi terputus dokter apa harapan dokter Findi terakhir dok untuk pasyarakat dan untuk sama sejawat sama dokter sama tenaga medis dan semua pemerintah yang punya andil dalam masa pandemi ini pesan saya adalah kita harus tetap bergantung sama Tuhan karena Tuhan yang memberikan kita hidup jadi kita harus banyak-banyak berdoa untuk bisa sama-sama lewat ini bersama-sama gitu kalau kita bersama pasti kita bisa lewat ini bersama-sama insya Allah insya Allah terima kasih dokter Findi selamat bertugas sehat terus dokter Findi dan seluruh sejawat di Cianjur tetap di mata Najwa cerita pahlawan kesehatan kembali sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati